Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi bersama saya Di channel youtube Bricell Cooking Donat ini cantik banget Mulus-mulus Dan juga berwhite ring Dan ini donatnya Lembut banget, selembut kapas Ini teman-teman bisa lihat ya Seratnya tuh halus Mau tau rahasianya Yuk simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip, barangkali ini bermanfaat Untuk teman-teman Dan ini memang donatnya lembut banget Selembut kapas Untuk kali ini saya pakai tepung serba guna 500 gram Kemudian 60 gram gula pasir Lalu 40 gram susu bubuk 7 gram ragi instan Kemudian 3 gram Bread improver atau pelembut Lalu ini diaduk Hingga semua bahan tercampur rata Aduk dengan baik Supaya menghasilkan donat yang bagus Oke jika sudah tercampur Masukkan 2 kuning telur Lalu masukkan air hangat kuku sebanyak 280 ml Dan ini masukkan secara bertahap ya Supaya kita dapat mengontrol cairannya Agar tidak kelembekan ya Dan ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur Jika telurnya kecil-kecil Airnya boleh ditambah Dan ini saya pakai telur yang ukuran besar ya teman-teman Oke kita tambahkan kembali airnya Dan kita aduk hingga tercampur rata Sampai membentuk gumpalan Nah jika sudah seperti ini Lanjut kita mixer adonan Atau mau diuleni menggunakan tangan juga boleh Setengah kalis Masukkan 60 gram butter Atau mau diganti dengan mentega juga boleh Tapi jika ingin rasanya lebih enak Sebaiknya gunakan butter ya Lalu tambahkan 7 gram garam Mixer kembali adonan hingga tercampur rata Kemudian jangan lupa untuk balik adonan Ini tujuannya supaya kerja mixer tidak berat ya teman-teman Jadi tidak paksakan mixer untuk mengaduk ke bagian bawah Jadi caranya saya balik adonannya ya Oke jika sudah kalis Kita pindahkan ke alas kerja Selanjutnya ini akan saya timbang Dan untuk kali ini saya timbang adonan Seberat 25 gram ya teman-teman Dan untuk satu resep ini Menghasilkan 39 Lebih 16 gram ya teman-teman Oke selanjutnya Ini kita bulat padatkan Untuk caranya teman-teman Bisa cara apa saja Yang penting bisa bulat padat ya teman-teman Dan permukaannya mulus Usahakan ya teman-teman Permukaannya itu sampai mulus Dan tidak ada adonan yang terbuka ya Supaya nanti ketika digorengnya itu Tidak bocor ya Yang akan menyebabkan menyerap minyak Sehingga nanti donatnya jadi berat dan berminyak ya Nah ini bagian bawahnya dicubit-cubit Supaya tidak bocor Ini selanjutnya akan saya istirahatkan Selama kurang lebih 15 menit Nah oke ini setelah 15 menit kemudian Adonan sudah terlihat lebih mengembang Lalu kita akan pipihkan Baluri tepung terlebih dahulu Keseluruh permukaan donat Agar tidak lengket ya Dan ini pipihkan secara perlahan saja Nah teman-teman Supaya hasil donatnya nanti mulus Usahakan pipihkan sampai gelembung udaranya habis Tidak ada lagi yang tersisa Dan usahakan permukaannya rata ya Agar nanti hasil donatnya terlihat kokoh Mulus dan berwaitring Selanjutnya untuk yang ini akan saya lubangi Jadi prosesnya sama ya Tekan dengan perlahan sampai gelembung udaranya itu habis Dan usahakan permukaannya ini rata ya Jika masih kurang rata bisa kita tepuk-tepuk ya Dan bisa kita rapihkan lagi dengan penyetan ya Selanjutnya ini lubangi adonan Teman-teman bisa menggunakan tangan Ataupun menggunakan alat apa saja ya Nah karena ini saya menggunakan ujung spuit yang paling kecil Jadi saya lebarkan lubangnya Dengan cara diputar-putar dan ditarik-tarik seperti ini ya Oke selanjutnya jika teman-teman punya cetakan Bisa gunakan cetakan dan ini lebih rapih ya teman-teman Untuk cetakan yang saya gunakan Ini berdiameter 8 cm Karena ini untuk donat satuan Sebenarnya kalau untuk donat satuan bebas ya Mau berapa aja timbangannya ya teman-teman Dan untuk harga jual juga bisa menyesuaikan ya Oke jika sudah selesai Proofing adonan Sampai adonan mengembang 2 kali lipat Dan untuk waktunya bisa disesuaikan ya Nah ini setelah di proofing ya teman-teman Hasilnya seperti ini Jadi terlihat lebih rapi Lebih mulus Dan ini saya proofing selama kurang lebih tadi 30 menit ya Lalu panaskan minyak Nah di api kecil seperti ini Dan ini minyaknya saya gunakan 1 liter ya Karena penggorengannya besar dan cekung Jadi terlihat sedikit ya teman-teman Dan ini hanya cukup untuk goreng 5 biji saja ya teman-teman Ini donatnya besar Dan ini bukan untuk isian bok donat mini ya teman-teman Ini ukurannya sedang ya Jadi ini saya untuk jual satuan ya teman-teman Nah jika untuk isian bok donat mini Sebaiknya timbangannya itu gunakan 20 gram saja ya Tapi jika kita mengolah bahannya dengan baik Dan kualitas bahannya juga baik Dengan berat timbangan 20 gram saja Itu masih kebesaran ya teman-teman Nah teman-teman jika masih kebesaran Bisa kurangi menjadi 18 gram ya Tapi saya sudah biasa 20 gram ya Jadi kalau 18 gram itu Rasanya kurang percaya diri saja gitu ya teman-teman Dan ini rahasia donat selembut kapas ya teman-teman Ini saya gunakan tepung protein sedang ya Segit 3 biru Kemudian untuk rahasianya Saya pakai air hangat kuku ya Karena jujur ya teman-teman Dengan menggunakan air hangat kuku Dan air suhu ruang Atau air dingin itu hasilnya berbeda ya teman-teman Ya perbedaannya sih tipis sedikit saja gitu ya Hampir sama saja ya teman-teman Tapi karena kita sudah setiap hari Dengan donat Jadi kita bisa merasakan Bahwa perbedaannya itu memang ada gitu ya Nah ini hasilnya ya teman-teman Donatnya terlihat lebih kokoh Mulus dan berwhiting Oke selanjutnya kita lihat Bagaimana serat dalamnya Apakah selembut kapas Nah ini disobeknya tuh gampang banget ya teman-teman Ini sudah terlihat ya teksturnya lembut ya Ini kita akan Belah lagi ya Nah terlihat lembut kan Seratnya halus Selembut kapas Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati